Intro Sekretaris daerah Aceh, Takwallah, selasa 27 April 2021 meninjau rumah budaya Banda Aceh, bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 2399 meter persegi ini berada di Jalan Daud Bereh pada lokasi strategis di kawasan Simpang 5, Kota Banda Aceh. Bangunan dengan arsitektur kolonial Belanda ini adalah rumah bekas Residen Kota Raja atau rumah jabatan setingkat bupati atau wali kota. Pada tahun 2009, rumah ini dibeli oleh pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Bangunan ini sempat dikelola oleh pemerintah Kota Banda Aceh dan melalui di sebuah park Kota Banda Aceh, Pemko menjadikan bangunan ini sebagai rumah budaya Kota Banda Aceh atau Museum Kota Banda Aceh yang berisi berbagai pernak pernikahas rumah Aceh serta memajang foto-foto yang menggambarkan situasi Kota Banda Aceh kini dan lampau. Sejak Maret lalu, pengelolaan gedung ini telah diserahkan kembali kepada pemerintah Aceh. Oleh karena itu, sesuai dengan instruksi Gubernur Aceh Nova Iryansyah terkait penerapan gerakan bersih, rapi, elok, dan hijau atau disingkat gerakan bereh, pada setiap kantor dan instansi di jajaran pemerintah Aceh, Sekda Aceh berkunjung untuk melihat langkah pembenahan apa saja yang akan dibutuhkan agar bangunan ini terlihat indah dan bereh. Sementara itu, Kepala Biru Umum Sekda Aceh, Akmil Husin, menjelaskan, pemerintah Aceh akan membenahi rumah budaya ini agar jadi lebih indah dan sesuai dengan semangat gerakan bereh. Akmil mengatakan, rumah budaya ini akan menjadi salah satu lokasi yang nantinya akan dikunjungi oleh Menteri Periwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Uno, yang rencananya akan melakukan kunjungan kerja ke Aceh beberapa waktu ke depan. Terima kasih telah menonton!